yo halo semuanya selamat datang kembali di channel ini masih bareng gue Rian dan selamat datang kembali di konten tutorial di channel ini ya temen-temen ya so setelah menghilang selama 8 bulan lebih ya akhirnya gue kembali lagi bisa bikin video lagi jadi sesuai judulnya aja langsung lanjut the point di sini gua bakal ngajarin kalian bagaimana caranya main game steam atau game steam di PC ya di PC lewat HP kalian atau smartphone kalian itu iOS atau Android jadi eh gimana caranya gue bakal jelasin dulu konsepnya secara simpel aja temen-temen ya jadi ada yang namanya itu kita bakal pakai fitur yang namanya remote link teman-teman atau steam link sorry steam link ya steam link itu jadi kayak konsep itu kita kayak mungkin kalian karena istilahnya mirroring mirroring ya kalau atau mirroring bisa kita mirroring dari HP ke komputer atau mirroring dari HP ke TV ataupun tablet semacamnya tapi ini kita bakal kebalikannya kita bakal mirroring eh PC kita atau tampilan desktop kita ke lewat HP kita gitu Oke jadi yang perlu kalian butuhin ya sebenarnya cuma cuma PC kalian yang udah ada game steam segala macemnya terus kedua ada HP kalian juga smartphone Android kalian atau iOS atau iPhone kalian sama satu lagi koneksi internet dah simpel itu aja Oh iya jadi untuk HPnya sendiri juga kita nggak bisa langsung asapnya ya teman-teman ya jadi buat di Android itu jadi minimal itu kita harus Android 9 terus deh kalau buat iOS di sini kalau ayah situ minimal aja 11 11 karena kan dari apa sih gue juga lupa ya tapi memang sebelah sebelah sudah lama banget ya Oke teman-teman jadi kita langsung aja kita ke steam dulu nih kita harus setting dulu di akun kitanya nih akun steam kitanya di PC jadi kita nggak akan langsung ke HP dulu kita buka steam dulu nih kebetulan udah buka jadi kita langsung aja steam ke sini nih ke pojok kiri atas timnya temennya kalau di tampilan baru harusnya ada sama kayak gini nih gua udah pakai bahasa Indonesia kalau kalian beda ini ya mungkin kalian bisa ganti dulu timnya kebahasa Indonesia ya kita langsung ke bagian scroll ke bawah teman-teman ya di bagian remote play sini di klik aja ini pasti di centang dulu eh biar nanti otomatis ke-detect di HP kitanya pasti posisinya mati nih nah kalau saya mati dia bakal begini remote play belum di nolaktifkan kita harus aktifin dulu gua baru ingat ternyata gua di desktop yang gue yang lain masih running steam gua jadi mau otomatis ya saling konek aja gitu kalau semuanya kalau dari ini di checklist nanti di komputer dan perangkatan nanti kita tinggal hubungkan aja steam link nanti di sini kita masukin pinnya yang didapat dari HP kita akan sekarang kita langsung pindah aja ke tampilan HP teman-teman let's go Oke jadi teman-teman kita langsung aja ya kita bakal mulai nih di sini gua pakai HP iPhone gua iPhone 7 plus ini yang udah mudah lama ya teman-teman jadi kita langsung aja nih kita buka App Store kalau di iPhone kalau di Android mungkin Play Store ya temennya langsung aja kita cari steam remote link namanya steam link ya nih teman-teman yang logonya kayak gini kalau kalian bisa lihat ya oke kalau udah tinggal download nanti kalau udah kita langsung open aja kalau nanti dia bakal otomatis jadi begini tampilannya ya jadi apa namanya jadi landscape jadi langsung dari sini kita langsung aja ke menu sini dulu ke mana namanya nih nih yang ada gambar gear di atas kan atas kanan ini enggak tahu kalau tampilan lihat gimana kayaknya harusnya sama aja ya teman-teman ya kalau misalnya kalian tadi udah nyalain yang tadi gue bilang kan remote playnya dinyalain nanti dia bakal otomatis udah kebaca nih kayak gini nih ini nama PC gue sekarang nih yang tadi udah gue share sini ada yang cek list-check listnya yang dibawah itu slow connection ini kita hero kan lu aja teman-teman kita ke ini dulu aja bagian yang tadi pengaturan setting yang kita sekomputer nah ini kita eh sebenarnya gue udah udah ngescan ya jadi otomatis kebaca gitu kalau misalkan belum kebaca kalian risken aja pastiin koneksi kalian juga HP kalian juga udah konek wifi ya temennya wifi kalau bisa sih jaringan yang sama dengan PC kalian gitu misalkan dulu pakai wifi ini home atau apa pakai aja jaringan yang sama itu nanti biar cepet aja sih biar stabil gitu kalau kalau pengen network test juga bisa kalian mungkin tes dulu nih kalau misalnya Oh sorry harus enter pin dulu ternyata oke di sini kita tadinya mau network test tapi malasur enter pin teman-teman tapi nggak apa-apa kita ini aja langsung berarti kalau kayak gitu kita kembali ke tampilan mana tadi nah kita start link aja langsung nggak apa-apa nah ini bakal muncul pin nah kalau udah muncul pin mungkin gua bakal tampilan di sini juga muncul kan di PC gue ya temen-temen ya kalau sudah muncul nanti tinggal kita masukin aja di kita 21 125 Oke udah bener teman-teman dia bakal tampilannya kurang lebih begini sama banget kayak di tampilan tim PC nya nih sama kan kurang lebih begini tampilannya teman-temannya di HP tuh bisa kiri-kanan kiri-kanan kita bisa juga gerakin pakai mouse nih teman-teman sama aja sebetulnya kamu kita pengen gerakin pakai ini juga bisa jadi bisa ngegerakin ini juga bisa pakai teman-teman bisa pakai stick ya kalian tinggal apa konekin aja kontrol kalian lewat Bluetooth ke HP terus ini gue gue cobain aja langsung pakai ini dulu ya teman-teman ini gue rencana mau coba main dulu deh kita coba main game apa ya gue gerakin langsung jadi kayak di di gambar PC juga otomatis di sini ya kita coba ke ini deh gue mau coba record record mau coba buka game yang bisa kiwami deh kalau soal game yang support atau enggaknya sih harusnya sih support semuanya teman-teman ya setahu gua bahkan game-game seberat game-game triple-e aja tuh gua udah sering mainin pada kalau saya lagi mager duduk di kursi gitu nih pas akan tahu ini audionya keluarnya bukan dari PC teman-teman tapi dari HP gua yang bisa dengerkan jadi otomatis PC kalian itu tetap nampilin game tapi suaranya suara game itu keluar dari di HP kita gitu jadi bener-bener feeling buat apa namanya feeling main game itu bener-bener kayak kerasa di HP banget kan ini beberapa kalau misalnya kalian koneksi stabil sini kayak real-time bener-bener Hai gambarnya pun HD itu program saya lihat gue nggak pakai pengaturan banyak-banyak yang gua ubah di settingannya jadi bener-bener standar aja gitu kalau kalian ngalamin sedikit patah-patah atau stuttering gimana itu biasanya karena koneksi aja sih sebetulnya kalau kurang stabil ya pasti gitu oke oke yang mana lagi oke ini Yakuza Kiwami gue nyobain di game triple-e ya sekarang kita mau cobain game lain deh coba satu game lagi teman-teman ya ya kalau misalnya kalian mau keluar game tinggal ke tampilan yang gambar Steam ini logostim ini logostim di pencet udah dia keluar begini tinggal kita pilih aja Hai sorry gue malu pengaturan controller keluar game nah Oh iya Hai Oke kita coba satu game lagi teman-teman game India aja ya game-game standar gitu game-game klasik atau game-game ringan banget gitu gue main Broforce dan satu hal yang gue baru tahu ternyata Steam Link ini enak jubain banget ya temen-temennya jadi ada fit ada ada kayak tombol mapping beberapa mapping tombol baru gitu yang enggak semua game ada gitu kayak gini nih kalian bisa lihat nih ada beberapa tombol baru ini tadi gue main Kiwami ini enggak ada begini nih ini kayak dikhususkan emang buat game-game ini tuh Oh ini tuh kayak mode spamming gitu temen-temen Hai Hai kayak yang mode turbo ya kalau di controller tuh ini kalau kita pencet otomatis lari oke Hai bagus juga ya Hai Oke kita langsung aja Hai awas 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 awa 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 wuh oke teman-teman jadi kalau misalnya kalian pengen keluar dari game dan mematikan Steam Linknya itu gampang banget kayak tadi aja pencetan tombol Steam ini di atas nanti menu kayak gini keluar tinggal ke eh sorry tinggal ke ini aja kalian sebenarnya bisa langsung keluar dari sini matikan daya cuma betternya ya kita matiin aja dulu dari game ya biar kalian enggak ini juga PC-nya gitu nah gaya berhenti streaming Hai jangan keluar dari Steam atau apa ya nanti yang di PC gede kalian juga nanti otomatis keluar gitu Oke so segitu aja teman-teman buat restim remote link ya Gua harap itu memberikan kalian sedikit pencerahan ya soal gimana caranya main game tim di HP Sebelum gue tutup gua akan kasih tahu dulu mungkin sedikit ini aja info aja kelebihan dan kekurangannya mungkin biar jadi perbandingan kalian gitu kalau misalnya dengan aplikasi-aplikasi lain yang mungkin ada tapi gua nggak tahu ya jadi kalau ada pake Steam remote link ini kelebihannya seperti tadi tadi itu bener-bener ofisial dari Steamnya bener-bener simple banget juga cara pakenya enggak ribet buat buat apa buat nyubi atau yang orang baru gitu sama ya ini juga stabil juga bisa dibilang stabil untuk requirement juga enggak begitu-begitu berat lah gitu enggak banyak-banyak amat gitu nah dan kekurangan sih sejauh ini yang baru gua alami sih ya mungkin kalau misalnya gua pakai joystick atau pakai stick di HP gitu kan koneknya pakai bluetooth tuh tapi katanya kadang bisa mengganggu koneksi jaringan mungkin gua agak sedikit mengalami stuttering atau gimana gitu gua sempet sih main cuma ya gitu lah stuttering kadang kan bikin kita nggak nyaman ya gitu satu stuttering itu dua kadang kalau koneksi internet kita juga nggak stabil atau jelek ya kita bakal ngalamin yang namanya nge-lag atau segala macem lah wajar sih namanya jaringan kan ini basis jaringan gitu kayak pastikan dulu koneksinya stabil gitu kayaknya sih cuma itu aja sih temen-temen ya gue selama ini juga belum ngalamin lagi sih yang lain-lainnya gitu gitu karena yang kalau soal jaringan sih karena emang kan diwajibkan itu wireless router 5Ghz karena kan rata-rata mungkin wifi kebanyakan belum ada yang 5Ghz gitu pasti rata-rata 2.4 gitu standarnya itu kebanyakannya gitu mayoritasnya kalau yang udah 5 sih ya harusnya mungkin bisa lebih better gitu kalau soal koneksi stabil nggaknya gitu cuman yang gua pakai aja masih 2.4 tapi ya masih better banget lah bisa main game triple A bisa main game indie dengan lancar dan santuy sambil berbahan oke temen-temen sampai segitu aja buat Steam Remote Link ya gua harap kalian semua terstilahkan ya sekali lagi sama kalau misalnya mungkin ada pertanyaan atau yang masih bingung gitu tanya aja di kolom komentar gue bakal selalu jawab tenang aja jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe juga temen-temen ya maksudnya juga buat nonton sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa dadah sub indo by broth3rmax